Jakarta kembali terbakar. Hari ini tercatat ada 5 kebakaran terjadi di perkampungan padat penduduk yang kosong ditinggal pemiliknya pulang kampung. Satu warga tewas akibat syok melihat rumahnya hangus terbakar. Kebakaran pertama diawali di Tanah Serial Tambora, Jakarta Barat. Pada subuh dini hari tadi puluhan rumah hangus terbakar. Belum dapat diketahui pasti apa penyebab kebakaran ini, namun api berkobar dan merembes ke rumah warga dengan cepat. Dari keterangan saksi, sempat terdengar ada suara ledakan dari lokasi kebakaran yang diduga berasal dari tapung gas. Akibat peristiwa ini, salah seorang warga meninggal mendadak atau syok, mengetahui tempat tinggalnya habis terbakar bersama puluhan rumah warga lainnya. Sementara di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, belasan rumah dan 4 sepeda motor hangus terbakar. Dugaan sementara, api berasal dari ledakan televisi di salah satu rumah milik warga. Salah seorang pemilik rumah sempat pingsan karena syok melihat rumahnya hangus di lalap si Jogo Merah. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kebakaran juga terjadi di keramat pulau Senen, Jakarta Pusat. Sedikitnya 30 rumah hangus terbakar. Kebakaran yang berlangsung cepat ini membuat warga panik dan tidak sempat menyelamatkan harta bendanya. Saya pertama yang diselamatin duluan saya anak-anak, mas suami, semua sebuah harga semuanya. Tapi surat-surat semua hilang, buit, perhiasan, semuanya ancur, punya puing-puing. Penyebab kebakaran diduga akibat kelalaian salah seorang warga penghuni kontrakan yang lupa mematikan api usai memasak air. Masih di kawasan Jakarta Pusat, kebakaran juga melanda lima rumah semi-permanen di Jalan Kembang Pacar, Johan. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek dari salah satu rumah yang dijadikan kos-kosan. Warga yang rumahnya terbakar hanya bisa menangis dan pasrah saat melihat api membakar kegiamannya. Tim Liputan, Trans7. Terima kasih.